Halo rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang Pertanian terintegrasi yang meliputi Bedang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Jangan lupa yang belum bergabung Untuk like, komen, share, dan juga subscribe Channel pertanian terpadu Rekan peternakan semua Banyak yang sudah paham bahwa Besar kecilnya kesuksesan usaha di bidang peternakan Salah satunya terletak pada Pakan Pernak sapi Kambing Dan begitu pula dengan peternakan ayam Khususnya ayam kampung asli Pakan yang berkualitas dapat menghasilkan Pertumbuhan dan perkembangan ayam yang maksimal Di sisi lain, penggunaan pakan berkualitas Nyatanya juga menyebabkan kebutuhan modal yang lebih besar Kurang lebih, kualitas pakan ini akan berbanding lurus Dengan jumlah modal yang harus kita keluarkan Maka dari itu Perlu titik keseimbangan yang pas Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan harapan Si peternak Selama menjalankan peternakan rumahan Pertanian terpadu selalu melakukan uji coba Yang berkaitan dengan berbagai masalah yang terjadi Termasuk juga mengenai penyediaan pakan Untuk ternak yang kita pelihara Menjalankan peternakan ayam kampung asli Sekala kecil Harapannya modal yang dikeluarkan sedikit Tetapi hasilnya tidak terlalu buruk Maka dari itu Uji coba penyediaan pakan gratis Dilakukan secara terus menerus Sampai pada titik ini Pertanian terpadu sudah menemukan titik keseimbangan Yang lebih sesuai dengan keadaan modal yang dimiliki Khususnya dengan modal yang sangat terbatas Yaitu dengan memaksimalkan pakan Dari limbah sayur-mayur yang bisa ditanam sendiri Rekan peternak semua Meski belum bisa sampai 100% Sebagian besar kebutuhan pakan Sudah bisa dicukupi dengan stok sendiri Melalui integrasi ternak Dan juga kebun sayuran di pekarangan rumah Sistem integrasi ini berjalan Mulai dengan memanfaatkan limbah kohe ayam Untuk pupuk berbagai jenis tanaman sayur Hasil dari tanaman sayur tersebut Sebagian besar bisa dijual Dikonsumsi sendiri Dan sebagian lagi dikembalikan ke ayam Dalam bentuk pakan hijauan Yang nantinya akan diolah lebih lanjut Berbagai jenis tanaman sayur Yang pernah kita masukkan Dalam sistem integrasi ini Yaitu sebagai contoh Mulai dari kangkung, bayam, sawi, ubi jalar, talas Dan juga popaya Tentu masih ada beberapa jenis tanaman lain Yang limbahnya tetap bisa dimanfaatkan Sebagai bahan pakan Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan Selain mendapatkan stok bahan pakan ayam Kita juga bisa mendapatkan tambahan income Dari penjualan sayuran yang kita tanam tersebut Rekan peternakan semua Agar dapat memenuhi target pakan mandiri Dengan kondisi peternakan ayam Yang tetap produktif Kami melakukan sistem pemeliharaan ayam tradisional Yang kita intensifkan Dalam sistem yang kami jalankan ini Anak ayam akan dibelihara dengan pakan konsentrat Atau pakan pur Sampai kurang lebih pada usia 2 bulan Setelah itu ayam akan dipasok Dengan pakan-pakan gratis Yang bisa kita hasilkan sendiri Dengan sistem pemeliharaan semi umbaran Kemudian target jualnya sendiri adalah Ayam akan kita jual saat dewasa Dengan target harga minimal Rp50.000 per ekor Dengan sistem seperti ini Modal pakan beli yang dibutuhkan Sudah sangat jauh berkurang Untuk 1 ekor ayam sampai besar Rata-rata maksimal kita akan Membutuhkan modal 1 kg pur Dan 5 kg dedak Selebihnya kita tinggal modal tenaga Untuk menghasilkan pakan sendiri Dari kebun sayur yang kita kelola Rekan peternak semua Dari pengalaman selama ini Cara yang saya terapkan ini cukup efektif Untuk mengatasi masalah Harga pakan yang tinggi Dan meningkatkan keuntungan peternak Sedangkan untuk kendala Kita masih terus berusaha Untuk menyelaraskan antara periode tanam Dengan total kebutuhan pakan yang akan kita cari Selebihnya Alhamdulillah sistem ini bisa berjalan Sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah itulah tadi sedikit gambaran dari saya Mengenai konsep ternak ayam kampung asli Tanpa beli pakan sampai 100% Mudah-mudahan rekan semua bisa mengambil manfaat Dari apa yang saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih